Sejumlah berita pilihan telah kami rangkum dalam kilas Nusantara kali ini. Di antaranya, seorang bocah 4 tahun di Gunung Sitoli, Sumatera Utara tewas mengenaskan dengan luka di bagian leher, perut, dan kaki. Diduga dibunuh ayah kandungnya. Dan berikut kilas Nusantara selengkapnya. Seorang bocah 4 tahun tewas mengenaskan dengan luka di bagian leher, perut, dan kaki. Di Deson 1, Desa Baudesolo, Kecamatan Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Kasus ini diketahui setelah tetangga sekitar curiga dengan sikap azet ayah kandung korban yang sempat melukai diri dan berupaya bunuh diri saat akan ditangkap. Pelaku diduga nekat menghabisi nyawa anaknya karena depresi, ditinggal istrinya 4 tahun lalu, dan penyakitnya tak kunjung sembuh. Saat ini pelaku dirawat di RSUD Thompson, Nias, dan insananya dibuka Rumah Sakit Medan untuk menjalani observasi kejiwaan. Gara-gara ban mobil meletus, sebuah mobil mewah menabrak truk pengangkut makanan ringan di Jalan Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Insiden bermula saat mobil melintas di jalan tersebut, namun tiba-tiba mengalami pecah ban. Sopir pun membanting kendaraan ke arah kanan. Naas muncul truk sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan. Kerasnya tabrakan membuat badan truk terguling melintang di tengah jalan. Pengumudi mobil sempat terjepit, namun berhasil diselamatkan. Tiga pekan mendirikan tenda pengungsian di sekitar Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara. Para pencari suaka dari Afganistan bentrok dengan pengelola gedung Forum 9. Keributan terjadi setelah petugas gabungan Satpol PP dan Polrestabes Medan menertibkan kamp tenda pengungsian. Pengungsi menolak diusir dan tetap memaksa menginap hingga mereka bertemu perwakilan UNHCR. Para pencari suaka ini menuntut UNHCR dan IOM memberi penjelasan nasib keberangkatan mereka ke negara ketiga. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.